Halo teman-teman semua, kali ini saya sedang menuju ke daerah puncak untuk liburan dan kali ini saya menggunakan kendaraan mobil melewati jalan tol Jagorawi Nah buat teman-teman yang sekiranya ada rencana ingin menuju ke puncak, bisa loh ikutin tips dan trik dari saya ini ya Rencananya saya akan menghabiskan waktu di puncak selama 2 hari 1 malam Saya sampai depan gerbang tol Siawi pukul setengah 6 atau 5.30 Buat teman-teman yang ingin ke puncak di hari libur ataupun long weekend teman-teman bisa datangnya atau berangkatnya lebih pagi ya Atau patokannya sih kalau saya ini keluar dari tol Siawi sebelum jam 6 pagi Nah ini saya sudah disampai di lampu merah gadok Yang perlu dihindari buat teman-teman yang ingin menuju ke puncak di waktu weekend adalah datangnya agak siang karena volume kendaraan dari arah Jakarta itu akan sangat banyak ya Sehingga mengakibatkan waktu tempuh yang teman-teman akan lalui itu lebih lama Destinasi wisata yang saya ingin datangi yang pertama ini adalah Nichols River Park Nah posisinya ini ada di sebelah kiri jalan arah puncak dari Jakarta Selain itu jika teman-teman memilih hotel untuk menginap sebaiknya tidak jauh dari tempat wisata yang teman-teman akan kunjungi ya Agar nantinya teman-teman keluar dari tempat wisata dan menuju ke hotelnya ini tidak terlalu jauh ya Saat ini saya sudah sampai di Nichols River Park Nichols River Park ini cocok sekali ya untuk teman-teman menghabiskan waktu bersama keluarga Dan untuk video selengkapnya sudah tayang ya Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi Saya menghabiskan waktu di Nichols River Park ini kurang lebih 4 jam ya Dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang Saat ini adalah pukul 12 siang ya dan saya ingin menuju ke hotel tempat saya menginap Nah tempat hotel saya menginap adalah Cikopo Hotel Sebaiknya teman-teman pilih tempat hotel atau tempat menginap itu satu arah ke atas ya Dikarenakan dari pukul 12 siang biasanya arus menuju ke puncak itu satu arah dari arah bawah menuju ke atas Jadinya kita tidak terlalu berpengaruh ya Tadi kita sampai di hotelnya itu pukul 1 dan untuk check-innya di hotel Cikopo ini saya pukul 2 siang ya Di hotel ini teman-teman bisa menghabiskan waktu dari siang hingga malam Nah kalau teman-teman sekiranya ingin keluar mencari makan di malam hari pun bisa Nah saran saya dari hotel ini teman-teman bisa menuju ke arah atas atau ke arah Ciloto Nah disitu nanti teman-teman bisa makan sate marangi Setelah itu kami check out dari hotel ini pukul 12 siang ya Dan harus menunggu sampai pukul 1 siang untuk arah ke bawah atau ke arah Jakarta Karena pukul 1 siang itu biasanya jalur dari puncak menuju ke arah Jakarta dibuka Nah ini teman-teman saya menuju ke arah Jakarta ini dipukul setengah 2 ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri itu mobil semuanya mengarah ke bawah atau satu arah Nah kita spill budget dulu ya teman-teman ya Jadi pengeluaran saya selama di puncak ini yaitu untuk biaya tol adalah Rp7.500 untuk sekali jalan Artinya ketika pulang pergi saya menghabiskan Rp15.000 untuk biaya tol Nah untuk bensin konsumsinya kurang lebih Rp100.000 Ini sudah pulang pergi ya Untuk wisata pertama yang saya kunjungi tadi adalah Nichols River Park Dimana tiket masuknya adalah Rp40.000 untuk 3 orang Jadi saya menghabiskan kurang lebih Rp120.000 ya Sedangkan untuk menginap di hotelnya Saya menginap di Citra Cikopo Hotel and Family ini Harganya atau bandrolnya kurang lebih Rp750.000 ya Untuk satu malam Sebelum saya melanjutkan ke spill harganya Untuk saran aja ya Jika teman-teman ingin tambah satu destinasi wisata lagi Baiknya teman-teman mencari destinasi wisata yang satu arah menuju teman-teman arah pulang ya Dan kali ini saya memutuskan untuk ke minimania puncak yang ada di Bogor Nah kebetulan posisinya ini ada di sebelah kiri Atau satu arah dari hotel saya menuju ke arah pulang Untuk masuk ke minimania ini teman-teman Ada pilihan ya Teman-teman bisa masuk ke minimania saja Seharga Rp30.000 atau plus ke Sakorapak Harganya Rp30.000 Dan kebetulan saya pilih yang tiket combo ya Kedua-duanya Seharga Rp60.000 Jadinya untuk tiga tiket ini saya habiskan Rp180.000 Dan untuk saran aja Ke minimania ini sebaiknya di sore hari Ataupun di pagi hari ya Karena di siang hari Kondisi di minimania ini cukup panas Dikarenakan di dalam minimania ini Sangat sedikit tempat teduh Ataupun pohon untuk berlindung ya Nah ini saya sudah sampai Di minimania puncak Bogor Untuk video lengkapnya teman-teman Bisa langsung lihat di video saya sebelumnya ya Minimania ini Bukannya sampai pukul setengah enam sore ya Jadinya teman-teman Bisa menghabiskan sore harinya Di minimania ini Oke teman-teman Ini adalah rincian biaya yang saya habiskan Ketika berlibur di puncak Selama dua hari satu malam Nah mungkin jika teman-teman Lebih menghemat Teman-teman bisa pilih Destinasi wisata Yang sesuai budget ya Oke sekian dulu dari saya Buat teman-teman yang sudah menonton Sampai habis Saya ucapkan terima kasih Jika ada pertanyaan Ataupun komentar Silahkan ketik di kolom komentar Bikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax